Komisi 3 DPR Data Balong melakukan rapat kerja bersama dinas PUPR Tabalong, Camat Pugaan, Muara Harus, dan Kelua, serta para kepala dinas terkait. Rapat yang digelar 18 Juni 2020 ini membahas tentang lahan pertanian yang bermasalah di Desa Madang, Kecamatan Muara Harus, Desa Jira, Kecamatan Pugaan, dan Desa Apukung, Kecamatan Kelua. Diketahui lahan persahuan di ketiga desa tersebut terendam banjir saat musim hujan dan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Hal ini menyebabkan warga di ketiga desa tersebut seringkali kesulitan saat melakukan tanam padi, sehingga hasil pertanian tidak bisa maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut dalam rapat ini diputuskan untuk dilakukan normalisasi sungai yang terkait dengan area persahuan di ketiga desa tersebut. Dinas PUPR menyampaikan Balai Rawan Nasional dan Balai Besar Sungai Provinsi akan turun untuk menindaklanjuti persahuan di tiga desa tersebut. Yang utama adalah masalah normalisasi sungai. Jadi desa Madang, kemudian desa Ampukung, kemudian desa Ampukung, desa Jira, yang kaitan dengan ada lahan persahuan itu, nanti kita adakan normalisasi sungai. Jadi dengan tujuan supaya nanti yang di desa, yang pertama kalau di desa Ampukung, itu ya bisa tanam dan bisa panen. Kemudian kalau di desa si Jira, bisa tanam tapi panennya tidak maksimal. Kalau desa Madang, tidak bisa panen dan tidak bisa tanam. Nah itu yang panjang beberapa tahun ini. Nah, kaitan masalah pengantaran air dengan normalisasi tadi, mudah-mudahan dari desa, tiga desa tersebut, supaya petani bisa maksimal untuk punggung titik pertanian, khususnya padi. Supaya berharap, dengan dibangunnya pintu air dan dilakukannya normalisasi sungai di tiga desa tersebut, aktivitas bercocok tanam warga bisa dilakukan dua kali dalam setahun, sehingga produktivitas meningkat dan kesejahteraan warga sekempat juga meningkat. Norman Syah, Tepita Balong, melaporkan.